Hasil pertandingan Liga Inggris pekan 23, Minggu 4 Februari 2024 Everton bermain imbang dengan Tottenham Hotspur dengan skor 2-2 Dua gol dicetok oleh Richard Listen di menit ke-4 dan 41 Dibalas Jack Harrison di menit ke-30 dan Jared Brainwhite menit ke-90 plus 4 Brighton taklukan samunya Crystal Palace 4-1 Lewat gol Lewis Dang di menit ke-3, Hansel Wood di menit ke-33 Buananot di menit ke-34 dan Joao Pedro di menit ke-84 Satu gol pamer kecil skor dicetok oleh Mateta di menit ke-71 Newcastle United bermain imbang 4-4 melawan Luton Sound Gol Newcastle tercipta lewat dua gol dari Sen Longstaff, Kiran Tripper, dan Harley Barnes Dan empat gol Luton Sound dicetok oleh Gabriel Oso, Ross Barkley, Carlton Morris, dan Elija Adebayo Pertandingan lainnya juga berakhir imbang, kalah Barnley menghadapi Fulham dengan skor 2-2 Gol dibuka lewat Joao Palinia dan Rodrigo Muniz dan disamakan dua gol dari David Fofana Seville United terbantai Aston Villa 0-5 Gol tercipta lewat John McGinn, Olly Watkins, Leo Bailey, Yuri Tillmans, dan diakhiri oleh Alex Moreno Berikut adalah jadwal pekan 23 Liga Inggris Manchester United melawan West Ham United minggu 4 Februari pukul 21.00 Di hari dan waktu yang sama juga ada pertandingan Chelsea melawan Wolverhampton dan Burnham out melawan Nottingham Forest Dan big match papan atas kelas main ada Arsenal melawan Liverpool minggu 4 Februari pukul 23.30 Dan penutup pekan 23 ada pertandingan Bradford melawan Manchester City selesai 6 Februari pukul 3.00 Kelas main Liga Inggris pekan 23 Di zona degradasi ada Seville, United, Burnley, dan Everton Turun ke posisi 17, Nottingham Forest tergeser oleh Luton Sound yang perlahan mulai bergerak naik ke posisi 16 15, Brentford, 14, Crystal Palace Turun ke posisi 13, Burnham out harus merelakan posisi 12 kepada Fulham 11, Wolverhampton, 10, Chelsea Kembali turun Newcastle dan Manchester United mengisi posisi 9 dan 8 Berhasil naik 2 perikat Bright dan kembali ke posisi 7 Namun West Ham United, Tottenham pun harus turun ke posisi 5 setelah Aston Villa menambah 3 poin dan berhak mengisi posisi 4 Yang mengoleksi poin sama dengan Arsenal dan Manchester City yang berada di posisi 3 dan 2 Liverpool masih berada di pucuk kelas main Top score dan top assist pekan 23 Top assist dengan 7 assist ada Pedro Porro, Pascal Grob, dan Muhammad Salah 8 assist Kiran triple 9 assist dan top assist dipimpin oleh Oli Watkins dengan 10 assist Top score Jared Bong 11 gol, Son Hyung Min 12 gol, Dominic Song Anke 13 gol Erling Haaland dan Muhammad Salah masih memimpin dengan 14 golnya Sekian informasi dari saya dan thank you Terima kasih telah menonton!